Intro Intro Ada yang sudah 20 kali masuk LP, Pak, dengan kasus yang Ya, pencurian ini lah, Pak Pencurian kayak maling gula Maling beras gitu ya Intro Kalau kita nggak bisa, Pak Kita minta untuk dibohongi orang, Pak Mudah untuk diajak ke arah yang tidak benar Mencoba mendekati mereka, melakukan pendekatan Terus kita komunikatif sama mereka, Pak Biar kita tahu Minimal mereka punya perubahan, Pak Mempunyai visi, mempunyai misi Saya ingin lebih baik dari sebelum saya masuk ke dalam lapas Terima kasih 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 Mendengar kata penjara, pikiran kita pasti macam-macam Seram bahkan menakutkan Ya Karena penduduknya adalah kriminal Alias orang-orang yang pernah melakukan kejahatan Di Bui, para penjahat itu harus membayar perbuatan mereka Pintu besar tadi jelas jadi pemisah kehidupan mereka dari dunia luar Kenalkan, aku Yofi Agustian Putra Biar akrab, panggil saja Yofi Hampir 6 tahun ini, aku berteman dengan Narapidana Sebagai peminang mereka di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pandan Profesi yang tidak mudah aku dapat Gelar Diploma 2 Perpustakaan Itulah modal pertama aku lolos sebagai pegawai negeri Sekarang, Sarjana Hukum sudah aku sandang Untuk mendukung profesiku Menjadi pegawai lapas tentu penuh tantangan Membindah mereka yang kriminal menjadi normal Membindah mereka yang terbiasa dengan kekerasan Dan itu, susah-susah gampang Harus disiplin dan tegas Kita sih lakukan cara persuasif Pendekatan-pendekatan persuasif Kita masuk ke perasaan mereka Nah, kayak pendekatan gitu kan Assalamualaikum Nah, kita mencoba mendekati mereka Melakukan pendekatan kan Terus kita komunikatif sama mereka Biar kita tahu Nanti mereka ini punya masalah apa Mereka cari kita buat bercerita gitu kan Nah, kalau kita mengandalkan kekuatan mbak Ya, gak akan bisa Kita jaga cuma lima orang Yang dijaga 260 disini Warga binaan Sebagai pembinaan Beberapa kegiatan aku munculkan Salah satunya belajar baca tulis hitung Atau calistung Sebagai warga binaan Atau napi memang buta sekali Ini jadi jalan mempersiapkan mereka Untuk kembali ke masyarakat Dan tidak lagi mencari jalan haram mencari uang Angkanya paling depan mana mbak? Ini angka paling depan Nah, sekarang cara bacanya Abang hitung 3 angka di belakang Ada yang sudah 20 kali masuk LP mbak Dengan kasus yang Ya, pencurian ini lah mbak Pencurian kayak maling gula Maling beras gitu ya Kemudian sempat saya ngobrol dengan dia tuh 21 tahun hidupnya tuh ada dalam penjara Terakhir dia maling beras mbak Ini kan karena dia gak bisa menghitung sebenarnya mbak Akhirnya Dia gak hitung untung rugi dengan tindakan dia kan Selain faktor pendidikan rendah Faktor ekonomi menjadi alasan kelise Residivis hobi keluar masuk bui Jika dibagi per perkara Lapas Tanjung Pandan ini ranking pertamanya dari kasus pencurian Kedua tindakan asus sila Dan terakhir adalah penyalahgunaan obat terlarang Aku memang ingin menanamkan kebaikan dan kejujuran di Lapas Pernah waktu itu aku berhasil menggagalkan penyelurupan obat terlarang masuk sel Dan menolak dengan keras upaya suap yang masuk Ketegasan ini ternyata membawa aku bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yang sudah lalu di Jakarta Menerima penghargaan sebagai petugas lapas teladaan tahun 2017 Apel siang dimulai Tetapi menjadi bersih sulit juga Tidak jarang aku dipindah jabatan Karena berusaha menentang kecurangan Sudah enam kali aku dipindah Tapi aku cuek saja pantang mundur Terima kasih telah menonton! 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 Dari luar Jurji Besi cahaya harapan masih terus terpancar Sumbernya ya keluarga-warga binaan Semangat dan dukungan itulah yang sedang dibutuhkan para penghuni di sini Istri, anak atau bahkan orang tua Semua punya keinginan agar orang kesayangan menjadi lebih baik setelah menjalani hukuman Melihat keakraban warga binaan dan keluarga Juga menjadi sumber energi bagi aku menuntaskan tugas Mendidik warga binaan agar baik Dan bisa diterima masyarakat lagi Bagaimana kesalahan saya dengan mereka? Saya dapat dikatakan keras dengan keluarganya di sini Keras dengan mereka Tapi insya Allah keras saya itu untuk kebaikan Keras saya untuk merubah keluarganya di sini Agar memberikan sesuatu yang baik ketika dia bebas Suara azan terdengar dari sudut lapas Bukan petugas yang jadi muazzin Melainkan dari Nabi Memang sejak beberapa tahun terakhir Aktivitas di tempat ibadah kembali bernyawa Sekarang juga ada pengurusnya Jadi saat masuk waktu sholat Tidak terlewat suara azan Karena bekal kemampuan saja tidak cukup Harus dilengkapi dengan iman yang kuat Agar tidak mudah kembali terjerumus Dengan mereka gabung nih Ngobrol perkara iman Nah ketika mereka sudah tertanam imannya di hati mereka Mereka sudah bisa sholat Mereka sudah bisa ngaji Harapannya ketika mereka keluar nanti Mereka sebelum masuk LP Mungkin tidak pernah sholat Tapi ketika telah bebas dari LP Mereka jadi imam untuk anak dan istrinya Seperti itu tentuanya Kita mau kemana? Tanjung Pendam Sepanjang hari menjadi abdi negara di Lapas, pasti banyak yang diurusi Tidak jarang aku melewatkan kebersamaan bersama keluarga Jadi anak bungsu ternyata ada yang enak dan tidak enak juga Apalagi kalau susah ketemu orang tua Walau sudah bisa mengurus orang lain saat di Lapas Tapi ibuku masih saja menganggapku anak kecil Tidak pernah terlambat mengingatkanku untuk mawas dimanapun berada Maklum, pekerjaanku memang tidak mudah Itulah takut ada apa-apa di Lapas gitu Soalnya kan katanya Lapas tuh serem gitu Jadi ibu tuh khawatir terus gitu Tapi ibu berdoa aja lah, minta yang terbaik Jangan sampai ada apa-apa gitu Dapat jodoh ya Dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh Itu aja Yang ngerti sama suami lah gitu ya Apalagi yang yuk pikir orangnya Biar banyak-banyak kerjaan Jadi punya istri harus ngerti Itu aja lah Banyak anggapan miring terhadap image profesiku ini Mudah dibeli Apalagi memang banyak oknum yang menfaatkan posisi ini dengan tidak baik Mulai dari terima suap Sehingga bekerjasama dengan napi untuk menurunkan bisnis narkoba Tapi jelas itu mencoreng integritasku Aku percaya ada ibu yang selalu mendoakan Agar aku tetap dalam jalan lurus Ya ibu lah yang paling tahu kan perjalanan saya waktu tes itu kan Nah terus gak mungkin saya mau menyianyikan pekerjaan saya gitu kan Hanya dengan perkara 20 ribu gitu kan 10 ribu sebungkus rokok gitu Lebih baik mereka mau bunci sama saya silahkan Iya Daripada saya menghina pekerjaan yang sudah saya dapat dengan susah payah ini kan Kan gak mungkin saya mau gadaikan baju saya dengan sebungkus rokok kan Ini Pak Judinas ini bangga saya Kebanggaan ibu saya, kebanggaan bapak saya Ini sepupu-sepupu Oh iya Nah Pak Hendy Siap Wah Oh iya Oh iya Terima kasih. 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 Terima kasih.